Nah ini adalah stoppernya, jadi kita tinggal set up saja mau berapa dalam Nah seperti itu jika kita ingin mundurkan, kita cukup pencet seperti ini dan dia mundur ke belakang Blood quality-nya sangat baik sekali mulai dari mata pisaunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel G3 Nah ini masih seputar kita akan membahas listrik, listrik ya pokoknya kebutuhan kabel-kabel dan yang lainnya Kali ini ada brand dari Knipex, nah Knipex ini ya dimana kalian tau ya Knipex adalah perusahaan yang memang bener-bener fokus hanya untuk players ya atau satu buah tang Nah kita sudah kesekian kalinya juga untuk membahas dari brand Knipex ini Nah jadi kali ini kita ingin membahas ya ini ada Knipex 1242195 Nah ini adalah bahasanya dengan sebutan multi strip 10 automatic insulation Nah jadi ini adalah maksimal untuk ketebalan si kabel ini yang akan kita kupas ya itu di 10 mili Nah ini gimana ya menjelaskannya Nah mungkin ini gue bisa bilang tang kupas kabel ini memang harus untuk orang yang pertama adalah fanatik sama brand Dan yang memang sudah harus memahami juga dari brand Knipex ini dan yang sudah pernah pakai juga ya Dan sebetulnya banyak di Indonesia yang menggunakan produk ini ya kan Tetapi yang mengulas itu masih sangat jarang kalau menurut gue Nah bahkan masih bisa dihitung jari untuk orang yang mengulas produk dari Knipex ini Dan kita tahu disini ada tulisannya made in Germany Nah lo bisa dapetin untuk produk Knipex ini tang kupas kabel ini dengan harga range-nya gue bisa katakan mungkin dari 1,5 juta sampai 1,8 juta Nah ini untuk satu buah tang ini Jadi ini mungkin yang pernah gue bilang hand tools pun juga ada sultannya ya Cis ya Bukan cuma hanya power tool Nah Masya Allah bukan main Nah kalau kalian merasa kurang besar ya Knipex punya varian yang lainnya yang jauh lebih besar daripada ini Nah jadi ya 10 mil ini adalah untuk maksimal kabelnya ya Paling kecilnya di 0,03 Nah dan disini ya ada yang berwarna merah ini stopper ya Stopper ini adalah kita untuk menyetel kedalaman ya disini dia ada mili 5 sampai 10 mili Disini yang dibaliknya adalah ini adalah satuan inch ya Nah kalau yang kita patokannya kanan aja ini satuan mili aja ya Nah ini adalah stopper Nah stopper ini ya cara kerja dari stopper ini adalah Jika kalian ingin mundurkan kalian tidak bisa langsung memundurkan ya Melainkan kalian harus tekan dulu untuk keduanya kanan dan kiri ya seperti ini Nah baru kita mundurkan seperti ini dan kita setel dan disini makanya sudah ada penunjuknya Tapi kalau misalnya kalian ingin kedepankan kalian cukup dorong aja seperti ini Nah seperti itu ya ini sudah cukup Kalau gue bahas dari build quality ya untuk tang ini jujur ini Build quality nya sangat baik sekali mulai dari mata pisaunya ya Dan disini sepatu yang di depan dan mata pisaunya ini kita bisa refill ya Nah jadi ya ini kita bisa merefill untuk mata yang ada disini ya Ini kita bisa refill dan banyak yang jual juga Dan tang ini sebetulnya gue bisa katakan multifungsi selain dia bisa mengupas dia pun bisa memotong ya Nah disini kita lihat tapi disini untuk potongnya maksimalnya berapa nanti kita akan coba Dan kalau gue bahas dari plastiknya ini tuh plastik ya ini plastik tapi plastiknya tuh bener-bener Kayaknya rasanya plastik keras sekali dan disini ya untuk gripnya ini yang berwarna merah ini rubber Nah ini sangat nyaman sekali disaat kita genggam memang dan Apa ya yang pasti kerjanya disaat kita Mengupas ya kabel ini pasti akan jauh lebih cepat jika kita menggunakan tang kupas kabel seperti ini ya Kita siapkan dulu medianya gue akan memberikan sedikit peragaan mungkin Oke ini ada kabel ya ini kabel serabut dengan diameternya di 6,5 Nah ini kita coba potong disini ya ini masuknya agak sedikit sesak ya Nah tapi dia bisa masuk oke nah ini dia bisa masuk seperti ini Nah ini 6,5 dia masih bisa ya mungkin sampai 8 mili harusnya masih bisa Tapi gue kebetulan kabelnya cuma hanya ada ini saja Nah ini seperti ini Nah ini adalah dia jadi gue bilang ini adalah selain dia bisa mengupas ya Dia pun dia bisa memotong seperti ini ya Nah kalian bisa lihat dan disini ya kita bisa kupas dan kita bisa ukur kedalamannya yang tadi kita bilang di stopper ini ya Nah ini adalah stoppernya jadi kita tinggal set up saja mau berapa dalam Nah seperti itu juga kita ingin mundurkan kita cukup pencet seperti ini dan dia mundur ke belakang Nah seperti ini ya kita coba potong nah eh sorry kita kupas maksudnya Nah seperti ini nah ini stopper ini dia sudah maksimalnya segini ya Jadi kita tidak bisa lebih lagi Nah kalau memang kita ingin lebihkan ya paling ya kita pinter-pinter kita ya Tapi ini adalah udah penyalahgunaan ya artinya dari kapasitas tang ini sendiri Nah seperti itu Nah kita bisa miringkan seperti ini sebetulnya Tapi ini kita tidak sarankan ya Cuma kita hanya memberikan opsi saja mungkin Dan kita lakukan lagi ya setelah tadi kita kupas kulit yang luar Kita akan kupas untuk bagian kulit yang dalam ya Nah seperti ini nah kita bisa lakukan seperti ini Oke nah ini ini sangat baik sekali dan matanya sangat rasa sangat sangat tajam sekali Nah seperti ini ya jadi dia udah pasti rapi dan tembaganya sama sekali tidak terpotong Nah ini sangat baik sekali ya Nah jadi kita bisa melakukan ini ya sangat cepat ya Cis ya Kalau menurut gue ya nah seperti ini ya kita benar-benar bisa lakukan dengan sangat cepat ya Nah oke tinggal kupas seperti ini Sret ya Nah seperti ini ya Nah ini mungkin kalau beberapa teknisi yang biasa dikabel ya Nah ini sudah paham betul ya mungkin dengan teknik-teknik seperti ini Kalau gue memang cuma hanya mereview produknya saja ya Cis ya Nah seperti ini Dan pisaunya ini rasanya benar-benar sangat tajam ya Nah nanti kalau dari kalian Bang Maksimalnya berapa Bang Nah ini kalau misalnya kita lihat disini ya Ini maksimalnya ya di 8 milian ya untuk kabelnya Nah kalau untuk 10 ya kita masukin ke sini Nah ini bisa tapi udah agak lumayan agak sesek ya Artinya seperti itu Ya nah Sangat baik sekali ya Dari hasil potongnya itu benar-benar baik sekali Nah ini kita mencoba beberapa untuk potong ya Seperti itu Ini rasanya kita ngupas kabel ya Benar-benar kayak main-mainan ini Rasanya enak banget yang gue rasain Jadi sudah tidak sulit lagi ya Di saat kita misalnya sedang merakit sesuatu Atau kita sedang merangkai kabel ya Atau instalasi Nah ini sebetulnya size-size umum yang mungkin gue bisa bilang Buat di rumah ya Ini sangat ini sekali ya Size-nya Sangat familiar sekali Dan mungkin juga Tapi yang jelas ini produk ini banyak sekali yang pakai di industri loh Ya ini kalau kalian tahu ya Karena memang ada subscriber gue tuh yang memang penggemar dari Knipex juga ya Nah inilah ya Jadi kita tidak bisa bilang Wah gila Bang mahal banget ya Nah semuanya akan punya pasarnya masing-masing kalau menurut gue Oke guys gue rasa mungkin cukup sampai disini ya Perjumpaan kita Semoga video kali ini bermanfaat ya Nantikan terus video-video G3 Channel Yang kedepannya akan terus mengulas hand tools, power tools Kita akan terus ulas bersama di channel ini ya Sekali lagi gue ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton Kita akan bertemu di lain waktu Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton